Halo teman-teman, kembali lagi bersama Happy Cars and Hobbies. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngajak teman-teman semua untuk nemenin gue nih, untuk servis mobil, kesayangan gue. Di salah satu bengkel daerah Cempaka Putih, nama bengkelnya Auto Service. Nah, di sini kalian akan gue ajak untuk lihat bengkelnya juga. Ini bengkelnya gede banget, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama ownernya. Kita lihat ada apa aja sih di bengkel ini. Oke, kita lihat keseruannya ya. Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman, pas pertama kali mobil gue masuk, harus melewati lift pengangkat mobil ini nih. Jadi, nanti di sini mobil teman-teman akan dicek rongga-rongga bawahnya yang nggak mungkin kelihatan kalau nggak menggunakan lift ini. Nah, tadi selain servis biasa, ternyata mobil gue harus ada yang diganti part-partnya. Nanti kita lihat aja ya part-part apa yang harus diganti. Oke, kita lihat. Nah, setelah dilihat dari bawah. Nah, ini mounting transmission-nya udah agak turun. Lalu, juga oil transmission agak sedikit bocor tuh kalau teman-teman lihat. Dan, packing-nya harus segera diganti. Lalu, di bagian kaliper ada pin yang sudah agak kendor. Dan, sensor brake pad yang udah nggak nyantol lagi nih sama brake pad-nya. Harus dibenerin. Nah, untuk di bagian sini, busing caster arm-nya udah getas ya karet-nya. Lalu, bagian ujung arm-nya juga udah agak bengkok. Jadi, nanti harus diganti nih sepasang arm-nya. Lalu, sebenarnya mobil gue masih 400 km lagi untuk servis B. Tapi, sekalian aja gue servis. Dan, ini udah jelek nih intake host-nya harus diganti. Nah, teman-teman, setelah tadi mobil gue dicek menggunakan lifter. Apa-apa aja yang harus diganti. Dan, termasuk servis rutin ya. Mobil gue langsung dibawa ke working bay. Dan, ini area working bay-nya nih. Dan, di sini mobil gue dikerjain nih. Dan, untuk saat ini, sepertinya lagi dikerjain servis rutin ya. Dan, setelah servis rutinnya selesai, mereka akan ganti part-part yang harus diganti. Seperti tadi yang udah dibicarakan di depan ya. Apa-apa aja yang udah diganti. Oke, nanti kita juga akan ngobrol sama owner-nya langsung dari bengkel ini. Kita lihat di bengkel ini sebenarnya ada apa aja sih. Terus, kita intake mobil-mobil apa aja nih yang lagi di servis di sini. Oke? Check it out. Nah, teman-teman. Kita akan coba atur bengkelnya. Ini mumpung, owner-nya lagi nggak sibuk. Kita ajak ngobrol langsung aja. Oke? Ini dia orangnya. Pak Edmon. Apa kabar, Pak Edmon? Nah, ini bengkel auto-service, owner-nya Pak Edmon ini. Kita akan coba ngajak Pak Edmon untuk ngasih lihat ada apa aja sih di dalam bengkel ini. Boleh, boleh. Boleh nih, bro. Boleh, boleh, boleh. Tapi ada apa aja nih, kayaknya banyak bengkel. Nggak lah, ini ya basically kita kalau di sini ketika mobil datang, ini reception area-nya di sini. Mobil diterima, customer diterima di lift ini, khusus di lift ini. Kita angkat, kita lihat dari atas, kita ada set of check yang kita lakukan di sini. Baik dari bawah maupun dari atas maupun dari dalam, ya kan? Nah, dari situ kita ada komunikasi dengan customer tentang kerusakan mobilnya, tentang keluhan mobilnya, dan kondisi mobil saat itu. Karena misalnya kayak yang ada di kolong, kenapa ini ada di depan sini? Supaya customer pun mudah untuk melihat kalau kita tunjukin di kolong ini ada kerusakan yang kelihatan. Mungkin kayak tadi mobil lu gitu kan, oh ini kita bisa dengan mudah kasih lihat nih ada bocor, ada yang retak, ada yang apa. Dan di situ juga ada satu, apa ya, keterbukaan lah, satu transparansi antara bengkel dengan, apa namanya, dengan customer. Ini loh kondisinya seperti ini. Jadi customer pun juga tinggal lihat gini, oh iya bener juga, oh iya bener juga ya. Bener, kadang-kadang kalau waktu gue ke bengkel, gue naruh mobil gue, gue nggak tahu nih part-class apa aja yang diganti. Tau-tau tagihan gue, waduh ngeri banget. Bener. Kalau di sini tadi gue cukup happy karena emang di awal gue dikasih tahu nih, mobil gue apa-apa aja yang harus diganti. Tadi ada apa aja ya, Brun? Tadi bushing caster, packing, apa namanya, oil pan transmisi, transmission mounting itu yang kita kelihatan. Terus udah gitu ya, selain itu ya perawatan rutin sih. Tadi tadi kita juga sebelum naik ke sini kan, kita juga test drive kan, keluarkan. Dari situ kita tahu ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan juga. Seperti remnya getar. Tidak tuh rem getar, gue baru tahu tuh. Ya, remnya getar, udah gitu. Tadi kita juga tes di jalan yang nggak gitu bagus. Kita tahu, oh, suspensinya rusak atau apa segala. Perkara mau diganti atau nggak diganti, mau diperbaiki atau tidak diperbaiki, itu kita kembalikan kepada customer. Tapi kami di sini memposisikan diri sebagai konsultan bagi customer nih lupa kondisinya seperti ini, 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 ini yang origin, mana yang apa. Ya, itu yang menjadi diskusi dengan SA kami di dalam, biasanya begitu sih. Berarti abis dari sini, di-check ya berarti ya? Di-check semua apa segala, kita bicara dengan customer-nya, mungkin ada keluhan-keluhan yang spesifik, ya kan. Nah, dari situ kita juga lakukan konfirmasi terhadap mobilnya, mungkin dengan test drive, mungkin dengan kita angkat, mungkin dengan macam-macam di sini. Baru setelah itu kita buatkan work order, baru kita buatkan work order untuk masuk ke lapangan. Nah, di lapangan itu baru pengerjaannya. Nah, kebetulan di sini kami ada beberapa divisi, ya kan, yang di sini untuk AC dan apa namanya, misalnya ini. Ini AC sama body electrical lah. Iya, yang di dalam di sana. Terus ya, ya ada macam-macam tergantung dari posisi mobilnya, kita udah bisa tahu kira-kira ini siapa yang bertanggung jawab, apa yang lagi dikerjain, dan dia lagi menjadi tanggung jawabnya siapa gitu, dari posisi mobilnya. Working bay-nya emang khusus ada di tengah ini ya? Di tengah, di sini, di belakang, di belakang sana. Tergantung pengerjaannya apa ya? Benar, kayak misalnya ini satu deret di sini, kalau mobil yang ngadep di sini, itu siapa yang bertanggung jawab dan apa yang lagi dikerjakan. Kalau mobil yang ngadep di sana, itu beda lagi orang yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Mobil menghadep di sini, ada artinya nih? Betul. Mobil yang ngadep di sana, jadi udang-udang part semua harus simpan di sini ya? Bar part, kita ada di sini semua, dua lantai. Ih, dua lantai ini? Dua lantai. Tapi yang di atas, sebenarnya kan yang slow moving. Oke. Karena kalau yang slow moving kita taruh di bawah, ya dape naik turunnya kan? Gila dia punya gudang yang menurut gue ini rapi ya? Cukup banyak sih. Terus ini ya, kalau aki di sini memang kita taruh di rack, karena aki kita harus di, apa namanya, harus di charge terus kan? Secara berkala kita charge, makanya kita taruh di rack. Rack-nya sendiri belakangan ada bolongannya supaya kabel bisa masuk dari belakang, gak ngelewar-ngelewar dari depan. Dan itu ada gantungannya semua untuk ketahuan state of charge terakhirnya, seperti apa. Kita lanjut ke sini bro. Nah ini yang tadi lo bilang khusus untuk AC ya? Iya, ini untuk AC dan body electrical, sekalian lampu-lampu, wiper, ada electrical, body electrical yang problem, ya kita kerjakannya di sini. Oke, banyak ya? Selama Indonesia panas, AC menjadi problem selalu. Oke, oke. Semua pokoknya di sini ya kalau? Kita banyakkan di sini, ini special area buat body electrical sama AC. Oke, kalau ini buat electrical maintenance, sebanyak kan buat engine tune-up, buat engine cooling system, yang ngadep sini lah. Kalau yang ngadep sana, dan yang ngadep ke dalam sana, itu semua kadang no-stick. Oke, oke. Nah gue dengar juga, bengkel auto service ini punya divisi painting ya? Ada, ada. Kita lihat ya. Nah di sini juga terkenal nih, untuk, apa namanya, body painting ya. Jadi nggak cuma untuk service berkala, tapi juga ada di sisi untuk body repair. Kita lihat ya. Is it o? Yang dalam. Ini orangnya yang lelangan apa nih? Ini di body repair nih. Iya, ini paint mixing room. Jadi, setiap cat itu kan ada kode warnanya kan? Dan itu pun juga kadang-kadang kode warna itu bisa berubah sedikit-sedikit lah. Nah, kita di sini punya paint mixing room, di mana cat itu kita bikin sendiri. Kita nyampur sendiri warnanya. Berdasarkan warna yang ada di komputer, kita coba cari yang paling mendekati. Berdasarkan spek dari pabrikan juga. Ya udah, kita mix di sini, baru kita spray. Oh, oke. Jadi, kan kadang kalau misal mobil gue warna yang aneh-aneh. Misalnya abu-abu kayak gitu nih. Lo masih cari dulu ya? Oke, abu-abu ini, itu ada color code-nya. Oke. Color code-nya apa? Dari manufakturnya. Nah, color code itu kita cari di sini. Kodenya apa? Campurannya apa? Nah, campurannya udah ketemu. Kita coba, kita lihat. Sesuai atau enggak. Kalau tidak sesuai, kita coba sesuaikan. Kita namanya color matching. Betul. Gaket, bro. Jadi, kalau misalnya mobil gue, kalau hitam sih, gampang ya? Enggak juga. Gak juga. Hitam tuh juga macam-macam. Ada hitam solid, ada hitam, apa namanya, metallic. Ada hitam yang ada macam-macam. Gak banyak sekali. Gue sebagai owner, mesti tahu enggak kode tolak? Enggak, itu semua ada di mobilnya. Itu data yang ada di mobil. Itu data di mobil. Kecuali, Anda sudah melakukan modifikasi. Contohnya, ganti warna sendiri. Warna sebelumnya, ya. Yang tidak didokumentasikan. Kalau tidak didokumentasikan, ya kita mesti cari dari mana, kan? Gitu lho, kira-kira. Oke, oke. Gitu. Ini lagi ada mobil apa nih, gue yang ikut Genzy, ya, bro? Ya, ada BMW, ada Porsche, ada Alphard, ada Alphard, ada Touareg. Nah, ini spray boot kita. Oven lho, orang bilang. Oven ya, orang bilang ya. Jadi setelah... Kita coba lihat nih, dalamnya ini. Dia lengkap lho, mengkelnya. Ini dalam oven. Kita ngecat barang kecil aja juga di dalam, sih. Iya, sebenarnya. Karena kalau bisa di luar, kan... Overspray-nya nanti kemana-mana. Pertama itu. Kedua, debu lagi nempel di caranya. Iya, itu dia. Overspray itu kemana-mana, tuh jadi matalah. Benar-benar. Gitu. Oke, kita lihat ke sana lagi, ya. Masih banyak, nih. Lanjut ke mana lagi nih, bro? Ke belakang aja, ya. Iya, ke belakang. Iya, ini yang ke belakang ini, banyak buat, apa namanya, heavy repair. Maksudnya heavy repair apa aja? Iya, kayak engine overhaul. Iya, kayak kalau Audi begini, mau ganti fan. Tapi bukanya, mesti buka semua depan. Sampai kelompok-lompok juga lepas. Biasanya berapa lagi, bro? Pekerjaan seperti ini. Pekerjaan sih, nggak lama, ya. Ini banyakan di sini juga untuk yang engine room kita di dalam sini. Terus, kita juga punya training center sendiri. Oh, ini training center, ya? Ini training center. Jadi, kalau misalnya ada training teknisi di sini, ya? Sudah, kita lakukan in-house training buat, apa namanya, buat karyawan kita, maupun buat karyawan orang lain juga. Sering kali mereka minta kita untuk bantu train. Oh, di sini ada ruang training-nya juga, nih, teman-teman. Dan dingin, lah, ini. Dan dingin, ya. Bang, training-nya nyaman banget. Kita di sini, terus, ya, ini alat-alat peraganya. Ini ke engine cutout yang udah kita potong. Ya, sekarang, apa? Mechanics sekarang kan datang banyak kan masih roll. Jadi, kita mesti poles sendiri di sini, ya. Ya udah, ya mau nggak mau kita jalanin sendiri. Terus, banyak orang juga minta train ke kita, guru-guru, ya. Oke lah, cobalah. Luar biasa banget. Soalnya, memang, ya, kita hobinya di sini, ya. Hobinya di sini. Kayak ganti oli, transmisi, semua di sini, semua, dua ini. Naik turun, naik turun aja dulu. Nah, kalau yang sini, tempat ini, dari mobil lu ini sampai sana, buat undercarriage, buat suspension system. Itu, itu ada service padenya. Nah, mobil kalau udah selesai, ditaruh di sini. Nggak ada, sih, keluar. Oh, itu berarti udah selesai? Artinya siap untuk dites. Oh, berarti setelah di service padenya, masih dites bener? Pasti. Kita untuk konfirmasi, penyakit yang dikeluhkan oleh pelanggan itu, udah selesai apa belum. Jadi, kita taruh di sini. Nah, itu jadi, kalau ada mobil di sini, SA kita, test driver kita, nggak usah nanya, nggak usah apa. Mereka langsung aja, udah tahu itu bawa mobil, udah mesti dites. Baik, itu selesai. Semua udah selesai. Masuk ke sini untuk final check. Nah, teman-teman. Nah, mobil gua mumpung lagi dikerjain di sini. Sekalian, tadi kan Edmond terlibat langsung nih, dalam pengecekan. Kita tanya-tanya aja, tadi bagian-bagian apa sih yang harusnya diganti atau kerusakan-kerusakan apa sih sebenarnya yang ada di mobil gua. Karena mungkin kalau dilihat dari kasat mata, nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi setelah kita lihat dari dalam dan dari bawah, tadi Edmond bilang, Banyak banget yang harusnya, bener ya. Ini kita lagi coba, coba, apa namanya, arm, lower arm, caster arm-nya ini. Untuk kita ganti busing-nya. Tadi kan karena busing-nya restak di kiri kanan ya? Mungkin yang kiri yang lebih parah ya? Jadi ini sekarang lagi di... Tadi ya, kelihatan dari luar yang kanan malah. Oh, iya. Apa namanya pun busing? Busing lower arm. Namanya bisa macam-macam. Kalau kita sebutnya arm caster, karena ini yang megang caster-nya. Karena busing ada dua yang di bawah kan. Nah, kalau kita kasih namanya sama-sama kan orang bingung. Ya, makanya di sini kita kasih namanya arm caster yang handle caster, arm camber yang megang camber. Oke, ini harus diganti. Tadi udah lihat di bagian depan video teman-teman. Harus diganti ini. Dan yang tadi agak rawan. Sebenarnya di kaliper ada pin yang keluar ya, bro? Yes, 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 yes. Itu ada pin yang keluar, bro. Jadi teman-teman, tadi waktu dicek bagian kolong. Ada pin kaliper yang keluar. Lalu ya, tuh. Ini bahaya banget sih. Jadi emang harus nanti dicek. Biar kondisinya normal lagi. Ini ngomongin soal coolant, kadang-kadang kan gue mesti ngisi lagi nih ada indikator nyala untuk nambahin coolantnya. Masalah ditambahin air biasa atau boleh nggak sih? Atau mesti coolant yang... Oke. Pertama, kalau kita bicara tentang coolant, sebetulnya dia tidak boleh berkurang. Kalau dia berkurang itu artinya dia ada kebocoran. Ya, betul. Tapi dalam keadaan emergency, ketika itu ada berkurang atau part of the maintenance, Ya, oke lagi tentang kita nunggu sampai mobilnya waktu servis ya, kita bilang gitu ya. Kita top up. Sebetulnya boleh ditambahkan dengan air de-mineralized. Ya, air yang bukan air ladeng. Sebisa mungkin air yang tidak mengandung mineral. Kalau air ladeng itu mengandung banyak colloid. Nah, colloid itu yang bikin menyebabkan dia jadi kayak ada apa ya, kerak-keraknya di dalam gitu. Ya, betul-betulnya. Ya, gitu. Gitu sih. Jadi as a emergency measure, it's okay. Tapi sebetulnya tidak boleh. Kayak kalau dia sering berkurang, artinya ada bocor. Ada bocor. Itu yang mesti dicari, sumber bocor yang mesti dicari. Dulu gue pernah kayak gitu, bro. Jadi, setiap kali gue sampai rumah, bocor-bocor lalu sih neternya dikit. Cuma setelahnya berapa kilometer, indikator nyala. Nah, ini pasti ada bocor. Ya, itu mesti dicari, bocor. Mesti dicari. Dan itu ketika. Gue selalu spare pull-an, bro. Dibu-dubuk ya sih. Sampai akhirnya kumpul duit, baru udah ganti. Ya, basically, kayak penyakit kita kan. Kalau selama penyakitnya masih kecil, kalau bisa kita sembuhkan waktu masih kecil. Jangan keburu. Penyakitnya udah menyebar kemana-mana. Lo jadi susah sendiri kan, akhirnya kita. Plus, ya kalau kayak bro-yepi, perhatiin, lihat, apa namanya. Indikatornya nyala, langsung bisa ngeh. Oke. Tapi ada yang mungkin nggak ngeh kan. Udah sampai habis. Iya, iya. Iya. Cunggu, apa namanya, overhead dulu. Nunggu, baru ya. Cek. Aduh, gila. Itu banyak banget ya, bro. Berarti bisa. Ya, mesti turun mesin. Banyak kan mesin yang macet, mesti turun mesin. Ya, sometimes bisa disembuhkan, sendoran. Nggak bisa, mesti ganti head atau apa. Possibly sekali. Yang tadinya mungkin cuma urusan selang, kita bilang deh. Atau urusan fan lah, misalnya kita bilang deh. Atau kadang-kadang tutup radiator aja. Yang nggak seberapa gitu ya. Betul. Tapi kalau kayak BMW masih common lah ya. Common. Partnya banyak ya. Itu banyak. Dan karena unitnya, unit in operationnya banyak juga. Common problemnya juga sering keluar ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen nyari bank alternatif nih. Buat NFC atau BMW. Bank alternatif ini recommended banget sih. Mungkin bisa jadi alternatif buat kalian pengen nyoba atau experience bank lain lah. Selain bank langannya, teman-teman. Ini oke, bang? Oke. Bro, Edmond, thank you banget. Thank you. Motornya, gue boleh ya liat-liat mobil. Gue, go hand. Soalnya keren-keren banget nih mobil yang disini. Ada Jaguar F-Face disini. Ada aja 200 kupe. Macem-macem lah di depan juga banyak. Wuh, udah beli keren. Dan ini nih, kondisi katanya lagi sepi ya, bro ya. Lagi ya, nggak gitu rame karena. Oke, kita teman-teman nanti kita lihat mobil-mobil apa ini disini. Tapi nanti gue sendiri. iPhone bakalan sibuk langsung urusin benjilnya. Oke. Nah, teman-teman. Teman-teman, ini udah hampir selesai di servicenya. Tadi pengerjaannya kita udah ganti. Wheel mesin. Lalu dicek juga pengeremannya. Ternyata kampas rem belakang dan depan udah melipis. Tapi kampas rem depan belum gue ganti. Yang belakang aja yang gue ganti. Lalu yang fatal ini arem. Nah, ini aremnya diganti nih. Bagian ini. Ini udah baru. Dan udah gue ganti sepasang. Karena kondisinya udah jelek. Dan di kaki-kaki juga ada pengejaan. Tadinya sensor dari kampas remnya itu dicabut. Karena gue ganti big brake kan. Nah, sama yang masang itu nggak dipasang lagi sensornya. Tapi akhirnya disini. Tadi gue udah minta tolong untuk dipasangnya. Udah beres. Oke. Dan ini gue mau tunjukin aremnya yang diganti. Ini dia aremnya diganti. Sepasang. Karena kondisinya juga udah nggak bagus ya. Udah kayak gini nih. Terus. Pusing aremnya juga udah jelek. Karetnya juga udah letas. Jadi diganti sepasang. Oke. Lalu ini juga air filter. Udah diganti. Karena kondisinya juga udah jelek banget. Udah robek-robek kayak gini. Dan sama. Nah, ini dia nih. Ini buat intake. Ah, udara ya. Udah jelek banget tuh. Udah kayak gini. Udah nggak gantuan. Nah, sekarang ini lagi proses. Tadi masukin oil transmisi. Karena tadi pada saat pengerjaan udah dikuras. Sekarang terakhir oil transmisinya udah masuk. Dan kurang lebih nih mobilnya udah hampir beres. Gitu. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman. Udah selesai mobilnya gue. Menurut gue worth it banget sih. Untuk beberapa part yang sudah gue ganti. Dari arm, air filter. Terus juga service rutin. Dan ini menurut gue worth it banget. Nah, teman-teman. Itu bisa datang langsung. Ke bengkel ini yang ada di daerah Cepaka Putih. Bengkelnya itu auto service namanya nih teman-teman. Oke. Kalau teman-teman suka sama konten gue. Boleh subscribe, like, dan komen. Dan nantikan pastinya nih jalan-jalan ke bengkel-bengkel alternatif lainnya ya. Ala Happy Cars and Hobbies. Oke. See ya. Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati